4 unit rumah permanen milik warga RT 13 dan RT 24 Desa Kebon 9 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Moro Jambi hancur diterjang angin puting beliung. Peristiwa itu terjadi pada minggu 28 November 2021 sore kemarin sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saat diketahui, 4 rumah beton milik rumah warga yang hancur diterjang angin puting beliung itu rusak sisi atap dan beberapa sisi bangunannya. Seperti yang dilihat dalam video yang didapatkan, atap rumah warga yang hancur diterjang puting beliung itu terbuat dari rangka baja dan kayu. Supriyari satu di antara korban dan pemilik rumah yang diterjang angin puting beliung itu mengungkapkan kronologis kejadian saat itu dirinya sedang mengajarkan anaknya mengaji Al-Quran tiba-tiba atap rumahnya hancur cukup parah diterjang angin puting beliung. Sementara Kapolsek Sungai Gelam Ibda Yohanes Chandra Putra juga mengungkapkan akibat kejadian itu tiga korban mengalami luka-luka. Mengetahui hal itu, dirinya telah meninjau langsung keluarga korban dan diberikan bantuan sembako. Bantuannya kepada masyarakat yang terdampak. Kita kawal bahwa Pades. Ada berapa rumah nih Pak? Untuk di RT 13 ini tiga rumah, di RT 24 itu rumah. Oke, untuk korban mungkin Pak? Korban yang luka satu keluarga, tiga orang. Bapaknya itu sekitar 15 jaitan, istrinya itu telah sekitar 4 jaitan dan anaknya cuma memar. Terusakan rumah yang terkena air kebetulan ini apa aja Pak? Teras rumah, atap rumah, atap dapur, termasuk dalam klasifikasi rusak berat. Mungkin apa yang menjadi harapannya Pak? Harapan saya kepada pengembang developer, kepada bank tempat mereka asuransi untuk membantulah asusiasi perumahan di sini agar memberikan bantuan kepada masyarakat. Oke, siap. Mantap!